Maukah Anda, jika rezeki Allah tidak hanya datang melalui nafkah yang diupayakan suami, namun juga bisa datang dari sifat dan perilaku seorang istri di dalam rumah tangga, mozaik Islam akan kembali sesaat lagi. Pemirsa mozaik Islam, menikahlah, maka pintu rezeki akan terbuka. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang akan membangun batara rumah tangga. Dan tahukah Anda, jika rezeki Allah tidak hanya datang melalui nafkah yang diupayakan suami, namun juga bisa datang dari sifat dan perilaku seorang istri di dalam rumah tangga, Mozaik Islam kali ini akan membahas beberapa sifat istri yang dapat mengudang rezeki bagi suami dan juga keluarganya. Pemirsa, sifat yang pertama yaitu taat pada suami. Ketaatan seorang istri terhadap suami adalah suatu keharusan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, Nisjaya aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwat Tirmizi dan Ibnu Macah. Sifat kedua seorang istri yang dapat membuka pintu rezeki adalah sifat kona'ah. Kona'ah artinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan rido bahwa itu merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi istri yang kona'ah berarti selalu rido dengan apapun yang diberikan suami Dan ikhlas menerimanya dengan lapang dada. Lawan dari kona'ah adalah tamat yang senantiasa tergiur oleh kehidupan duniawi dan tidak pernah merasa cukup. Istri yang kona'ah selalu memuji dan syukuri segala pemberian dari suami. Istri yang kona'ah ini akan terbentengi dari kufrul asyir, yakni meningkari kebaikan suami. Kufrul asyir merupakan salah satu sebab banyaknya wadita menjadi penghuni neraka. Sifat kona'ah ini akan melahirkan sifat ifah, yaitu tidak berambisi mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Pemirsa, berapa banyak suami yang memilih jalan kejahatan, berbuat curang, menipu dan bahkan melakukan korupsi Hanya karena untuk memenuhi tuntunan dari sang istri yang di luar kewajaran. Sebaliknya, dengan istri yang kona'ah, rumah tangga akan terasa lebih tenteram dengan pemberian Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Said Al-Qudri Siapa yang menampakkan kecukupan, nisjaya Allah akan membuatnya kaya. Hadis seriwat Bukhari dan Muslim Pemirsa Mozaik Islam Sifat ketiga yang harus dimiliki seorang istri demi mendatangkan rezeki suaminya adalah menjaga harta dan kehormatan suami. Ketika suami pergi mencari nafkah atau dalam kondisi terpisah dari suami, harta suami adalah amanah yang harus dipegang teguh istri. Harta suami yang ada padanya, hendaknya dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. Seorang istri yang berada di rumah saat suaminya bekerja harus memelihara kehormatannya atau disebut dengan istilah hifzul gaib. Misalnya dengan berhati-hati menerima tamu yang sekiranya kurang pantas atau membatasi keluar rumah bila tak terlalu penting. Tidak menceritakan aib atau rahasia suami kepada orang lain juga bagian dari menjaga kehormatan suami. Di zaman sosial media seperti sekarang ini, banyak dijumpai istri yang curhat secara terbuka dan vulgar di jejaring sosial. Misalnya istri yang mengungkapkan kesedihan atau kemarahannya saat ada masalah dengan suami. Tak jarang aib diri dan suami diperlihatkan tanpa merasa malu dan bersalah. Padahal seharusnya persoalan rumah tangga bukan untuk diketahui orang lain. Apalagi mengangkut aib dan rahasia suami istri. Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik wanita ialah jika kau pandang ia menyenangkanmu, jika kau perintah ia mentaatimu, jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam hal harta dan menjaga dirinya. Hadis Riwet Abu Daw Pemirsa muzaik Islam, ciri keempat istri yang dapat mengundang rezeki bagi keluarganya adalah bersifat tidak boros. Sudah selainnya, istri bisa mengatur keuangan rumah tangga secara cermat dan tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan, Tabzir atau pemborosan adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Allah SWT berfirman yang artinya, Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 Meski begitu, seorang suami juga harus paham kebutuhan istri dan keluarganya, serta berusaha untuk mencukupinya. Selanjutnya, sifat kelima seorang istri yang dapat mengundang rezeki suami adalah pandai bersyukur. Rasa syukur sebaiknya tidak hanya dipanjatkan saat mendapat rezeki berupa uang saja, namun juga atas karunia lain. Seperti bersyukur atas anak-anak yang pandai mengaji, bersyukur saat karir suaminya lancar, bersyukur saat suaminya memberi kejutan hadiah, dan bersyukur atas setiap kebaikan yang diterima keluarganya. Pemirsa mozaik Islam, tawakal menjadi ciri ke-enam, seorang istri yang mampu memudahkan aliran rezeki pada suaminya. Seperti janji Allah SWT dalam Al-Quran, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dicaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat At-Talak ayat 3 Pemirsa mozaik Islam, ciri ke-7 untuk membuka pintu rezeki suami adalah, Seorang istri yang istiqomah melakukan ibadah, seperti memperbanyak istighfar, sholat duha, sholat malam, silaturahmi dengan sesama dan juga sedekah. Dan yang tak kalah pentingnya, yang harus selalu dilakukan seorang istri adalah doa untuk suami tercinta. Selain usaha dari sang suami, hendaknya seorang istri tak putus memohon doa kepada Allah SWT, Demi rezeki yang berkah dan melimpah untuk suami dan keluarganya. Karena sesungguhnya, kesuksesan seorang suami berawal dari doa sang istri. Wallahu'ala'l pisa. Demikian mozaik Islam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah bersifat tidak boros. Sudah selainnya, istri bisa mengatur keuangan rumah tangga secara cermat dan tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan, Tabzir atau pemborosan adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Allah SWT berfirman dan artinya, Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Meski begitu, seorang suami juga harus paham kebutuhan istri dan keluarganya, Serta berusaha untuk menyukupinya. Selanjutnya, sifat kelima seorang istri yang dapat mengundang rezeki suami adalah pandai bersyukur. Rasa syukur sebaiknya tidak hanya dipanjatkan saat mendapat rezeki berupa uang saja, Namun juga atas karunia lain. Seperti bersyukur atas anak-anaknya pandai mengaji, Bersyukur saat karir suaminya lancar, Bersyukur saat suaminya memberi kejutan hadiah, Dan bersyukur atas setiap kebaikan yang diterima keluarganya. Pemirsa mozaik Islam, Tawakal menjadi ciri ke-6, Seorang istri yang mampu memudahkan aliran rezeki pada suaminya. Seperti janji Allah SWT dalam Al-Quran, Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Dicaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat At-Talak ayat 3 Pemirsa mozaik Islam, Ciri ke-7 untuk membuka pintu rezeki suami adalah, Seorang istri yang istiqomah melakukan ibadah, Seperti memperbanyak istighfar, Solat duha, Solat malam, Silaturahmi dengan sesama dan juga sedekah. Dan yang tak kalah pentingnya, Yang harus selalu dilakukan seorang istri, Adalah doa untuk suami tercinta. Selain usaha dari sang suami, Hendaknya seorang istri tak putus memohon doa kepada Allah SWT, Demi rezeki yang berkah dan melimpah untuk suami dan keluarganya. Karena sesungguhnya, Kesuksesan seorang suami, Berawal dari doa sang istri. Wallahu'alam pisau. Demikian mozaik Islam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Terima kasih. 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 Akal kepada Allah, dicaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat At-Talak ayat 3 Pemirsa Mozaib Islam, ciri ketujuh untuk membuka pintu rezeki suami adalah Seorang istri yang istiqomang melakukan ibadah seperti memperbanyak istighfar, sholat duha, sholat malam, silaturahmi dengan sesama dan juga sedekah. Dan yang tak kalah pentingnya, yang harus selalu dilakukan seorang istri adalah doa untuk suami tercinta. Selain usaha dari sang suami, hendaknya seorang istri tak putus memohon doa kepada Allah SWT.